Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Hotel Jinyu, Chengdu. Pertemuan menghasilkan delapan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pertemuan bilateral di Chengdu, Tiongkok pada Kamis 27 Juli lalu. Kedua pemimpin negara tampak mesra. Pertemuan kedua kepala negara menghasilkan delapan kesepakatan, mulai dari rencana aksi kerjasama bidang kesehatan hingga nota kesepahaman tentang kerjasama ekonomi dan teknis. Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan para pengusaha Tiongkok. Jokowi menawarkan peluang investasi yang ada di Indonesia, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara. Ada 34 ribu hektare lahan di IKN telah siap untuk investor. Investasi sekarang ini adalah yang pertama untuk dilaksanakan tahun ini, karena ini ada 34 ribu hektare lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor. Untuk properti, untuk kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universiti, dan juga untuk infrastruktur. Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa menyampaikan kepada rekan yang lain, apakah ada kesulitan, apakah ada problem. Saya kira bisa disampaikan apa-apa. Kami terbuka untuk investor yang dari Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.